Intro Ketika ada seorang bapak masuk kesini terus dia nunjuk di rak itu dia tanya gini Kopinya bapak ini yang paling mahal yang mana? Dia tanya begitu kan Biar jawab yang ini pak Terus dia berapa itu? Itu satu an harganya Rp. 70.000 Wah bener ya? Coba saya tolong diseduhkan satu Saya sedukan, dia duduk di meja itu, dia minum gak lama dia ngomongin, jangan-jangan saja Kopi mugi regane larang, rasanya udah enak Udah mahal rasanya gak enak Dia minum lagi dan dia ngomong, ini para kopi mas Terus saya ngomong ke bapak itu, yang bapak bilang ini baru kopi terdira itu paling murah Terima kasih telah menonton Ada cerita, ada seorang bapak masuk ke sini, terus dia nunjuk di rak itu, dia tanya ini Kopinya bapak, ini yang paling mahal yang mana? Dia tanya begitu kan, jajab yang ini pak Terus dia berapa itu? Itu satu on harganya Rp70.000 Wah bener, coba saya tolong disedukan satu Harganya saya sedukan, dia duduk di meja itu, dia minum gak lama dia ngomongin, jangan-jangan saja Kopi mugi regane larang, rasanya udah enak Udah mahal rasanya gak enak Terus saya tanya ke dia, gak enaknya kenapa pak? Kopi kok rasanya asem, kecut Kopi kok rasanya asem? Memang itu kopinya itu Arabica, itu yang saya kasih ke dia itu benteng amisu itu fruity, ada kayak asem jeruknya, dan itu unik Terus tapi dia gak suka asem, terus saya tanya ke bapak, bapak sukanya gimana? Kopi harus pahit mas Terus saya bilang, mau bapak mau saya buatkan kopi yang pahit? Iya buatkan saya Terus saya buatkan lagi kopi yang pahit, kemudian kami disini punya produk Rajojo itu kopi pahit Terus saya sedukan, tentol lagi itu Dia minum lagi dan dia ngomong, ini baru kopi mas Terus saya ngomong ke bapak itu, yang bapak bilang ini baru kopi itu dirah itu paling murah Terus dia tanya, loh kok bisa? Itu sudah mahal gak enak lagi Saya bilang ke bapak itu, bapak udah gak suka kopi yang putih Cuma tadi waktu bapak masuk ke ruangan ini tanyanya mana yang paling mahal? Bapak tanya kenapa itu bisa mahal, akan saya jawab Itu kopi itu sangat unik, komplek, banyak dicari oleh pecinta kopi Bahkan kita aja sudah booking sama petani ya, udah setahun sebelum tahun yang lalu udah booking Besok kalau padan kita kasih bagian kopi itu ya pak Dan kopi itu sudah di cupping score, saya punya sertifikasinya Cuping scorenya cukup tinggi mas 84,75 itu udah termasuk speciality kopi Tapi ketika bapak itu ngomong gak suka asem, selesai Nah kalau tadi bapak ngomong saya gak suka kopi yang asem, saya pasti ngomong bapak jangan ambil Sukanya yang pahit, yang ini aja, kita punya yang pahit Dan jujur saya ngomong kalau kayak harga kopi itu kadang gak ada korelasinya sama bahasanya Iya, kalau saya ngomong ke bapak, pak ini avanza, ini kijang, ini alfat, bapak saya tanya, ini yang paling enak yang mana? Pasti ini loh, udah paling mahal, CC nya gede, elektrik sih semua, wah naikannya nyaman, udah kira-kira gak salah Tapi ketika kita ngomong soal rasa di lidah, itu berbeda pak Dan saya gak bisa ngomong ke bapak Eri, kopinya bapak itu gak enak, saya gak bisa ngomong ke dia gini, bapak itu tau kopi gak sih Itu kopi mahal, cuping scorenya tinggi, kok bisa ngomong gak enak tuh, bapak ini tau kopi gak? Dia mungkin ketika saya ngomong itu dia akan marah, mungkin dia akan ngomongnya, mungkin kamu belum lahir aja saya sudah minum kopi Iya, jadi gak bisa, jadi rasa itu tidak bisa dipaksakan ke seseorang Saya ada satu contoh, kemarin bos saya dari Jakarta dateng, dia sampai di Epo Jogja Saya tanya, bapak pengen makan apa? Terserah kamu pun Karena saya kalau di Jakarta mesti diajak makan di tempat yang paling top sama dia Dan disini gak ada pak, tempat makan yang pakai bintang-bintang mie sering itu di Jogja gak ada Bapak pengen makan apa? Terserah kamu Akhirnya saya bawa dia ke rumah makan gudeg yang paling top di Jogja Makan gudeg aja pak, itu mau dikasih ya sini Yaudah, ngikut pak Akhirnya sampai di rumah makan gudeg, kita pesen dua gudeg komplit Dia makan tiga sindok pak, terus berhenti Terus dia ngomong ke saya gini Ayo kita minyak Kenapa? Saya gak doyan Makanan kok manisnya kayak gini Ini manis, ini manis saya yang tak doyan Baru tiga sindok aja sudah enak deh Terus gimana pak? Kita pindah ke rumah makan padang aja Jadi ketika dia gak ngomong gak suka manis, selesai pak Saya gak habis pikir tadi makanan manisnya kayak gitu kok Yang ngantri demikian banyak Mereka suka pak, bapak gak suka aja Nah ini selera kan Jadi saya gak bisa ngomong ke bapak ini Ah kamu ini gimana nih, kopi top kayak gini Gak suka Gak bisa Jadi ketika bapak ini mau Saya sukanya yang pahit Ya sudah pak, selesai Iya Oke ya Ceritanya gitu Jadi pak buatin lagi nanti gak selesai-selesai Nanti boleh disambung lagi Nanti kok pengen tanya soal kopi Boleh, saya adukasi Ini es kopi susu kita Silahkan dinikmati Siapa yang mau Nanti kok pengen tanya soal kopi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax